Intro Pernah ada senior kita ketika ngomong, kok gak bantu-bantu, aku gak roh popo, gak ngerti. Jadi jawaban gitu, gak roh popo, gak ngerti. Saya pikir ini kok sudah menonjolkan awijal, tidak punya pengetahuan, tolak langsung. Tidak punya pengetahuan, tolak langsung. Jadi kita sebagai atasan itu, oh iya ilmunya bagaimana ya, caranya bagaimana. Dia seolah-olah menyeport untuk menunjukkan bahwa dia berminat untuk membantu. Kalau sudah ngomong, aku gak ngerti. Ini sudah dimulai awijal, tidak aku tahu apa-apa. Tetapi sehingga dengan mikir tidak eksport sama saudari, ini sangat-sangat disayangkan. Maka dengan mikir kita sebagai manusia juga seperti itu. Jangan mengikuti cara yang kaku. Kita berani untuk merubah dengan sistem yang sangat baru. Maka dari itu, dalam pertanian pun, banyak yang kita bisa pelajarin. Banyak pula yang bisa membuat kita tambah maju. Kalau kita kaku, tidak akan bisa berkembang. Dulu waktu saya masih di ngandat, pernah bicara-bicara sama orang-orang ngandat. Ayo kita nanti di belakang sana. Kita membuat septic tank yang besar. Nanti itu untuk pupuk petani-petani sana. Langsung dijawab apa? Itu kuno, itu zaman Jepang betul. Sekarang tidak boleh begitu. Jadi dengan mikir inilah yang dikatakan kita bilang itu kuno. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan memang mungkin saat itu pupuk masih murah. Pupuk masih gampang. Tetapi sekarang ini pupuk makin lama makin tinggi harganya. Maka dengan mikir inilah kalau kita bisa merubah. Zaman yang lama itu ternyata ada manfaatnya. Kita dalam satu keluarga ada 10 orang atau 6 orang. Kita tidak usah malu-malu. Sediakan gantong yang kecil, yang sekitar yang 20 liter. Nah disiapkan saja. Cemplung, cemplung, cemplung di sana. Nanti besoknya untuk pupuk, dibawa ke sawah untuk siram-siram. Ditambah air, siram-siram. Wah ini akan jadi penghematan. Oria tidak usah beli. Pupuk tidak usah beli. Karena sudah ada orianya, sudah ada pupuk A sampai Z. Luar biasa itu. Lengkap. Maka dengan mikir inilah yang dikatakan kita sebagai orang apapun juga. Harus berani untuk merubah. Jangan kaku bahwa itu ketinggalan zaman. Jangan sok bahwa kita ini sudah pinter. Kita seberani untuk merubah. Untuk menuju bagaimana tamah maju. Bagaimana tamah berkembang. Bahkan di Tiongkok sendiri itu sudah semuanya itu. Walaupun sudah zaman sekarang ini. Pupuk yang di septic tank itu tetap dipakai. Tetap dimanfaatkan. Kita ini yang orang-orang yang merasa sudah modern, luar biasa. Tidak mau pakai yang lama itu. Jadi sayang sekali kita ini dibohongin oleh pabrik-pabrik penjual pupuk itu. Wah itu kuno itu. Bau itu. Itu jelek itu kotor. Macam-macam. Jadi kita takut. Tidak suka. Maka dengan beginilah yang dikatakan. Ternyata kita ini sangat-sangat mudah dipengaruhi oleh banyak orang. Sehingga tidak memiliki kemerdekaan untuk mandiri, untuk berpikir sendiri, untuk membangkan sendiri, untuk membuat kreatifitas sendiri. Sehingga kita tidak akan maju-maju. Karena kita sistemnya yang terlalu kuno. Demikian juga perkembangan apapun juga. Kalau tidak mengikuti zaman, kita akan tertinggal. Sangat tertinggal jauh. Semuanya mau maju, mau berkembang. Tetapi semuanya karena itulah yang dikatakan lebih senang, santai, santai, dan santai. Tidak usah maju dengan pesat. Itu memang perlu perjuangan, perlu semangat, perlu pengorbanan yang luar biasa. Maka dengan beginilah yang dikatakan. Di dalam memajukan apapun juga, termasuk memajukan diri kita pribadi, juga perlu ada teknik, perlu ada trik yang sangat luar biasa. Yaitu, kita sebagai umat buddha ini cuma diajarkan, melatih diri kita masing-masing supaya kita bersama-sama melatih untuk melakukan kebajikan sebanyak yang bisa kita lakukan. Dan kita juga melatih untuk menghentikan aktivitas yang negatif supaya kita tidak melakukan apapun yang negatif. Dengan dua poin ini, stop semua aktivitas yang negatif dan suka untuk mengembangkan aktivitas yang positif, itu sudah akan dikatakan secara umum orang ini sudah baik. Siapapun yang suka berbuat baik, suka berbuat baik seperti ini, dibiasakan dengan pikiran positif, mereka akan pasti mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Maka dengan mikian inilah yang dikatakan, kita di bulan Katina adalah saat-saat kita melakukan berbagai macam kebajikan, termasuk kita bisa mengikuti dari berbagai macam wihara, karena kalau kita dilihat di Jakarta, Tangerang, itu banyak umat kita yang sangat rajin. Dia mencatat data-data dari wihara-wihara semua wihara, hari apa saja mereka mengadakan Katina. Dengan maksud apa? Dia punya tekat tiap hari itu mau ikut berdana, ikut dengarkan ceramah, ikut meditasi. Jadi dengan dia selama satu bulan itu ada sampai, ikut sampai 33 kali. Ada yang mungkin 35 kali, ada yang mungkin kurang sampai sampai 28 kali. Jadi tergantung mereka. Kalau mereka rajin, jadi mereka bisa 35, bisa 37. Kenapa? Karena di hari minggu pagi ada, nanti sore ada tempat yang lain, malam lagi juga ada tempat yang lain lagi. Jadi mereka bisa mengikuti tiga kali. Jadi dengan mungkin kalau minggunya empat kali itu berarti dia bisa mengikuti sampai 12 kali. Jadi otomatis kalau 37, 38, 39 itu bisa dicapai. Kalau mereka rajin untuk bertekad melakukan kebajikan-kebajikan itu. Inilah yang dikatakan umat Buddha itu harus mencari, berusaha sendiri. Bukan dipaksa bandingnya, ayo kamu pergi sana, pergi sana. Tidak usah. Kita dengan kreatif sendiri, dengan niat sendiri, dengan berpikir sendiri, aku datang untuk mau berbuat baik. Maka mereka mencari di mana ada kesempatan, disitulah kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara inilah yang dikatakan, paramita yang kita jalankan ini akan menjadi sarana yang sangat bagus. Maka ketika kita sudah siap untuk melakukan ini adalah melatih. Melatih untuk supaya kita mengurangi keserakaan kita, memikirkan kepentingan yang lain. Kita ikut menyumbang, ikut berdana, melepas, mengurangi kemelekatan kita. Maka dengan mikian inilah yang dikatakan sebagai umat Buddha itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Buddha. Kita diatur manajemen di dalam segala hal. Kita menataklola keuangan itu bagaimana. Kalau kita mampu menataklola keuangan yang ikutin cara Sang Buddha, 25% kita simpan, 25% kita tambahkan modal untuk kerja kita, 25% kita gunakan untuk keluarga kita, dan 25% ini kita usahakan untuk melakukan donasi kesini, donasi kesana, melakukan, melakukan, dan melakukan. Kalau siapapun juga mengikuti cara seperti ini, gonjang-ganjing ekonomi yang terjadi saat seperti ini, banyak yang mengeluh, banyak yang susah, banyak yang merasa kurang, semuanya sepi. Oleh karena kita mengikuti cara Sang Buddha, kita mungkin sudah 30 tahun itu bagus-bagus-bagus, simpanan kita itu banyak. Jadi kita tidak, mereka yang melakukan tekniknya seperti itu, dia tidak takut, dia punya simpanan. Jadi dia tidak merasa mengeluh dengan seperti itu. Oleh karena kita tidak mengikuti cara Sang Buddha, banyak, banyak melakukan sesuatu, investasi terus, 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 terus. Jadi tidak ada penyimpanan-penyimpanan yang seharusnya disimpan sebagian, disimpan sebagian, investasi terus, investasi terus, akhirnya ini sepi, ini sepi, kita kelapakan. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kalau kita mengikuti sistem Sang Buddha ini, kita merasa aman. Aman dalam alih kata, simpanan ada. Modal selalu bertambah. Kebajikan yang telah kita tanam, berarti kita sudah punya tiket untuk kita ambil di surga diam loong sana. Jadi punya tiket di situ. Jadi dengan begini ini semua sudah tertata rapi sedemikian rupa, persiapan-persiapan semuanya itu sudah dipikirkan oleh guru junjungan kita. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun yang belajar manajemen, sesungguhnya manajemen Sang Buddha itu sangat luar biasa. Demikian juga manajemen untuk membuat lingkungan kita damai dan bahagia. Itu juga diatur oleh Sang Buddha. Maka manajemen di dalam kehidupan sosial kita itu bisa terwujud dengan tepat dan benar itu, itu juga tergantung diri kita masing-masing. Bagaimana tata kelola cara bicara kita. Jadi bukan asal cuap, buka mulut, buka mulut asal ngomong, tidak. Ternyata untuk bicara itu perlu ditata cara bicara kita. Perlu dikelola apa yang perlu dibicarakan dan apa yang tidak perlu dibicarakan. Dengan cara seperti inilah, manajemen cara bicara itu ternyata harus diikuti cara yang baik, yang benar, pasti kita akan membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!